Komando Daerah Militer 5 Brawijaya menggelar bimbingan teknis BIMTEK untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, BIMTEK peningkatan SDM dalam memanfaatkan TIK dipandang penting bagi tenaga pendidik dan juga anggota Nantara Nasional Indonesia TNI khususnya di lingkungan Kodam 5 Brawijaya. Terlebih, di era teknologi digital seperti sekarang ini, anggota TNI dituntut mampu menunjang sistem pembelajaran online atau dalam jaringan, daring, yang di tanah air mulai gencar dilakukan sejak awal masa pandemi virus corona COVID-19. Pendidik dan tenaga pendidikan di bawah Kodam 5 Brawijaya dapat memanfaatkan atau mengupgrade teknologi yang berkembang, yang dimanfaatkan untuk membantu kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam bekerja, khususnya di dalam pembelajaran. Bahkan lebih luas lagi bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat lain. Semoga guru pendidik yang berada di bawah Satuan Yayasan Kartika Jaya, cabang 4 dapat meningkatkan sumber daya manusia, terutama di tenaga pendidik, agar lebih bisa meningkatkan kreativitas dan ilmu teknologi yang lebih bermanfaat. BIMTEK peningkatan SDM terampil dalam memanfaatkan PIK di lingkungan Kodam 5 Brawijaya digelar di dua kota, yaitu Surabaya dan Malang, mulai 30 Maret hingga 2 April mendatang. Diikuti 102 tenaga pendidik, 75 anggota TNI, serta 2 aparatul sipil negara. Kegiatan yang digagas oleh Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang 4 Brawijaya ini dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-75, Persid Kartika Chandra Kirana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrulloh, Kantor Berita Antara, mengwartakan.